Pemerintah memastikan bahwa tahun 2022 ini hanya akan membuka rekrutmen PPPK. Sedangkan pada tahun depan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpanerbe, memastikan akan ada seleksi CPNS. Namun pada seleksi CPNS 2023, Kemenpanerbe mengalokasikan formasi ASN khusus dan tertentu. Hal tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi APKASI bersama Kemenpanerbe pada 21 September 2022. Asisten Deputi Perancangan Jabatan, Perencanaan, dan Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Panerbe Abba Subagja menjelaskan kepastian pembukaan seleksi CPNS 2023 tersebut. Kapan kamer itu CPNS? Insya Allah tahun depan. Kami juga akan mengalokasikan jabatan-jabatan ASN tertentu. Jelas Abba Subagja dikutik dari Youtube APKASI Official. Abba Subagja juga menjelaskan Kemenpanerbe hanya membuka pendaftaran bagi formasi yang sangat dibutuhkan. Formasi, yang memang sangat dibutuhkan. Karena ada gap untuk sistem karir di dalam sistem karir PNS. Kita butuh agen yang memang harus PNS. Kita juga butuh hakim yang PNS. Jaksa dan sebagainya. Dan tenaga-tenaga lain yang harus kita lihat. Lanjutnya. Tahun 2022 hanya dibuka seleksi PPPK. Diberitakan. Tahun 2022 ini pemerintah hanya akan membuka seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Namun hingga hari ini. Minggu, 23 Oktober 2022, belum ada jadwal resmi secara lengkap tentang proses rekrutmen PPPK. Hanya Kemendikbud yang telah merilis jadwal seleksi PPPK bagi formasi guru. Dikutip dari situs resmi Kemendikbud. Pendaftaran seleksi PPPK guru dibuka mulai 25 Oktober 2022 hingga 7 November 2022. BKN juga sempat menjelaskan jika seleksi PPPK tahun 2022 ini difokuskan untuk profesi guru, kesehatan, dan teknis. Namun, untuk tanggal pasti jadwal pendaftaran PPPK non-guru belum diumumkan secara resmi oleh BKN. Namun, Kemenpan RB telah menentukan formasi PPPK yang dibutuhkan. Penetapan tersebut berdasarkan data Kemenpan Beper 6 September 2022. Melalui media sosial Instagram. Akun Kemenpan B. Menjelaskan rincian formasi yang dibutuhkan. Jumlah penetapan merupakan total dari kebutuhan untuk instansi pusat sebanyak 90.690 dan instansi daerah sebanyak 439.338. Kebutuhan daerah terinci sebanyak 319.716 PPPK guru, 92.014 PPPK tenaga kesehatan, dan 27.608 PPPK tenaga teknis. Artikel ini telah tayang di Tribun Kaltim dengan judul Info CPNS 2023. Tahun ini dipastikan hanya tes PPPK 2022. Kemenpan RB alokasikan formasi ASN khusus. Soalan P3A. Sampai hari ini Pak, masih banyak guru-guru yang menangis. Kapan kami terima gaji? Kami makan apa ini? Kami sudah lulus, pas Inggris sudah lulus segala macam. Tapi mana gaji kami? Mana? Kami sudah tidak bekerja lagi. Anda kami mau makan apa? Dengar itu dengan Pak Menteri. Itu yang harus Anda pikirkan kalau Anda mau ditepuk tangan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya, kemudian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.